Halo semuanya kita jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengetikan atau menuliskan huruf atau tulisan Arab di Microsoft Word tanpa terlebih dahulu kita menginstall font Arabic atau language setting Arabic jadi kita langsung memasukkan tanpa menginstall font Arabic oke langsung kita praktikan pertama silahkan buka dulu aplikasi Microsoft Word saya disini pakai Microsoft Word versi 2010 nah kemudian sebelumnya teman-teman bisa lihat disini language setting yang saya gunakan hanya ada Indonesia dan Inggris gitu ya Indonesia dan Inggris United States jadi tidak ada disini language setting Arabic nah tapi kita nanti bisa membuat atau mengetikan tulisan Arab secara langsung gitu tanpa kita memasang atau menginstall font Arabic nanti saya perbesar hurufnya dulu nah caranya adalah tinggal klik tombol Insert kemudian Symbol kemudian More Symbol nah disini tinggal teman-teman pilih jenis hurufnya kemudian subsetnya diarahkan ke Arabic nah untuk font atau jenis huruf saya biasanya lebih suka menggunakan times new Roman saya klik dulu ya times new Roman ya kemudian subsetnya kita pilih Arabic nah gitu ya nah maka nanti disini akan muncul font-font atau huruf-huruf Arabnya contoh misalnya kita akan atau saya akan membuat tulisan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim misalnya gitu ya nah caranya adalah pertama masukkan atau pilih huruf-huruf dari awal sampai akhir itu huruf apa saja contoh pertama klik huruf bar kemudian klik Insert jadi begitu cara masukannya nanti akan masuk disini atau bisa juga kita memasukkannya dengan double klik pada huruf yang dimaksud gitu ya setelah bahwa kita masukkan scene saya masukkan dengan cara double klik masuk ke sini dan dia akan nyambung secara otomatis gitu ya seperti itu nah untuk berikutnya kan huruf alit ya kalau huruf alitnya kita langsung masukkan tanpa memberikan spasi maka dia akan jadi nyambung seperti ini oleh karena itu kita bisa untuk menghindari apa sambungannya seperti ini maka kita bisa menambahkan spasi terlebih dulu jadi setelah MIM kita tambahkan spasi jadi kita klik disini spasi kemudian baru kita masukkan huruf berikutnya alif kemudian 6 6 jadi lahat Allah secara otomatis kemudian berikutnya alif lagi kalau misalnya kita langsung tulis alif maka dia akan jadi begini saya ando tapi sebelumnya kita harus masukkan dulu spasi gitu ya baru kesananya lanjutkan alif lam ro ro kemudian h nah antara ro dan h itu tidak akan nyambung karena memang sudah diset otomatis seperti itu jadi tanpa kita masukkan spasi pun dia akan terpisah kemudian MIM non berikutnya tambahkan spasi alif lagi nah karena tadi kita sudah memasukkan alif, lam, ro dan seluruhnya disini akan masuk ke recent use symbol jadi simbol yang terakhir kali digunakan jadi kita boleh menggunakan ini nah jadi dengan cara seperti ini maka huruf-huruf kalau yang memang urutannya sama kita tinggal pilih dari sini ya alif lam ro nah sekarang kita butuh ya disini belum ada ya nah maka kita masukkan dari sini ya kemudian MIM lagi bismillahirrahmanirrahim gitu ya kalau sudah close sudah selesai misalnya saya beri rata tengah nah gitu jadinya oke saya rasa cukup untuk menjelaskan kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati